Jadi video ini adalah video ketiga dari 4 part series yang bicara tentang headphone-headphone yang gue punya secara personal. Oke hari kali ini headphone-headphone yang ada di sini adalah headphone-headphone yang kalau misalnya kita beli baru harganya di atas 10 juta. Namun bisa kita lihat sendiri bahwa nanti pada akhirnya akan gue jelaskan bahwa kebanyakan daripada headphone-headphone ini gue beli ya di bawah 10 juta ataupun ya kira-kira sekitar 10 juta. Jadi barang second itu sangat menyenangkan. Berbicara tentang headphone-headphone yang lebih high-end di Indonesia jujur mungkin tidak semudah itu untuk kita mendapatkan headphone high-end karena dia tidak banyak berkita berjalan gitu. Rata-rata yang punya headphone-headphone lain itu adalah orang-orang yang lebih diam di rumah dan tidak ngapa-ngapain kayak bukan orang-orang yang ikut audio mid-audio mid. Kecuali untuk beberapa orang saja yang ikut audio mid-audio mid. Makanya gue selalu berusaha untuk setiap kali kita bakal ke audio mid-audio mid gue akan bawa 5 headphone ini kalau bisa. At least 5 headphone ini. Gue akan pre-reteskan bahwa 5 headphone ini daripada gue bawa kayak semacam R10X gue atau apa dan atau BRDT 880 dan sebagainya ataupun bahkan IM-IM. Mungkin kayak timeless masih banyak yang cukup penasaran dengan timeless tapi kembali lagi kalau timeless tuh agak sedikit ada sedikit problem di QC-nya jadi ya ini cukup bertahu jadi ya waspadalah kalau mau beli timeless ya mungkin kalau mau aman beli batch berikutnya jadi ya begitulah oke. Tadi gue nyaman. Oh iya. Tidak banyak orang yang bisa ataupun yang kayak dengan mudah mengakses headphone-headphone yang lebih AIN. Banyak orang-orang yang masih belum pernah denger Hiperman area ataupun belum pernah denger HN6 ataupun belum pernah denger LCDX cuman untung sekali dengan toko-toko seperti BTM ataupun CSI Zone ataupun DBE pun sebenarnya kita dan toko-toko lainnya yang membuka kesempatan untuk audisi. ya untungnya dengan eksistensi di toko-toko tersebut kita bisa lebih mudah untuk melakukan audisi ya. Coba ya kalau nggak ada toko-toko itu susah. Susah banget kita untuk audisi yang barang-barang beginian. Gue jujur kalau misalnya di dunia headphone gue lebih banyak berpengalaman di headphone-headphone yang lebih high-end seperti ini. Lebih tanda kutip high-end ya. Ini bukan yang paling high-end ya. Yang paling high-end mungkin harganya sekitar 60-70 jutaan dan gue rasa mungkin sebenarnya gue lagi nyari sih. Jujur aja gue lagi lagi nyari sesuara. Tapi ya jarang sekali sesuara keluar ya apalagi di second hand market. Gue bisa beli dia new tapi gue lagi mikir-mikir gitu. Masih mikir-mikir banget. Untuk headphone-headphone lainnya misalnya kayak Abyss 1266, Vocal Utopia, Verity Open, yang beberapa headphone yang gue ada coba juga akan gue bahas juga di video ini. Jadi videonya akan sedikit panjang ya. Jadi kita langsung ke introduction daripada setiap headphone ini. Yang pertama adalah headphone pertama yang gue beli diantara lima headphone ini adalah Hi-Fi Man Aria. Hi-Fi Man Aria adalah headphone yang termahal yang gue beli diantara lima headphone ini secara duit yang keluarin. Hi-Fi Man Aria ini adalah headphone yang banyak orang suka lah. Rata-rata orang, kebanyakan orang tuh at least suka headphone ini. Mungkin nggak suka banget. Ada beberapa yang suka banget. Gue tahu beberapa orang yang sangat mencintai Hi-Fi Man Aria. Dan jujur gue nggak sangat mengerti karena headphone-nya adalah headphone yang luar biasa menurut gue. Salah satu yang terbaik lah kalau misalnya lu mau-mu headphone di bawah dua ribu dolar atau sekitar 20-25 jutaan ya. Salah satu yang paling banyak direkomend. Dan gue sangat mengerti kenapa orang-orang banyak sekali ngerekomen headphone ini. Berikutnya headphone yang gue beli adalah Odyssey LCDX. Gue beli dari temen gue. Jujur, kalau misalkan kita lihat measurements-nya, dia itu bukan headphone yang paling baik secara measurement tapi secara sound ya, secara kalau misalkan kita ini gue beli LCDX. Berikutnya gue beli, ini BTW LCDX. LCDX yang aneh ya. Bukan LCDX 2021. Oh iya, BTW ini area-area V2 ya, bukan area stealth ataupun area V1. LCDX gue ini adalah LCDX yang campuran, hybrid kita anggapannya ya. Jadi ini gabungan dari LCDX 2014. Chassisnya setahu gue dia, Chassis 2014. Tapi driver-driver 2016. Terus patch-nya, patch gue nggak tahu nih patch mana. Cuman hint-nya adalah patch ini patch memory foam dan terbuat dari sheepskin. Ya, jadi gue... Begitulah. gue kurang tahu ini yang seri mana karena... Jujur aja, Odyssey itu rada-rada ngentot kalau misalnya dia tuh keluarin seri-seri baru. Bukan seri-seri baru, maksudnya dia kayak bikin seri yang sama persis. Tapi kayak dibikin revisi tahun segini, revisi tahun segitu gitu. Kenapa nggak sekalian bikin seri baru aja kayak misalnya LCDX 2021. Lo bayangin dah. Tapi LCDX yang lama kan beda banget ya, kenapa nggak dibikin LCDX. X gitu. Kalau nggak apa kek. LCD10 gitu ya. LCD10 gitu anggapannya. Kayak aneh gitu. Aneh aja menurut gue. Tapi ya seradial ya. Banyak sekali banyak hal-hal yang gue pertanyakan. Dan gue tidak mengerti. Seperti Aria Stealth, nanti gue akan ngomong soal Aria Stealth juga. Gue... Berikutnya headphone yang gue beli adalah Sennheiser HD800. Menurut gue Sennheiser HD800 ini adalah headphone yang sangat luar biasa secara teknikal performance. Ya salah satu yang terbaik secara price to performance. Meskipun lo beli baru, gue beli sekitar 18 juta misalnya lo beli baru. Price to performance agak sulit orang mau ngalahin. HD800. Ya, warnanya ungu. Gue mod. Nggak bisa menyadari ini. Gue mod abis-abisan. Ya, lo lihat earpad-nya aja ukurannya setengah dari earpad aslinya. Cuman gue masih merasakan ada beberapa hal yang gue kurang suka dari sini dan gue akan, gue lagi work on it gitu. Jadi mungkin, mungkin sebenarnya kayaknya nggak bisa lo mau nyoba sih. Coba aja sih. Nggak bisa lo ketemu gue gitu. Cuman ini adalah benda yang masih banyak gue work on. Berikutnya gue beli CMF Aulus. CMF Aulus ini gue beli... Gue beli tokonya Koyudi. Ya, it's a good headphone. Ini kalau bisa diantara 5 headphone di hadapan anda, gue rasa CMF Aulus ini adalah yang paling berbeda ya. Meskipun ada 800 yang driver DD juga. Cuman dimana 4 headphone lainnya itu mementingkan teknikal performance. CMF Aulusnya agak-agak something different. Rata-rata 4 headphone lainnya itu ada satu quality dari teknikal performance yang banyak dicintai. Tapi CMF Aulus itu beda lagi. Nanti deh gue akan lebih elaborasi. Berikutnya adalah headphone yang terakhir yang gue beli. Hi5man HE6. Gue beli dari seorang di Tokopedia. BTW H800 gue juga beli dari seorang di Facebook. Jadi ya nanti gue jelaskan harga. Sebenernya gue dapet berapa dan mungkin orang-orang akan kaget gue dapet harganya berapa. Tapi gue beli ini dan ini adalah headphone yang sangat mod-able dan gue rasa HN6 ini adalah salah satu headphone favorit gue juga. Sayang sekali dia di discontinue. Pandal kemampuan teknikal luar biasa. mengalahkan. Justru mengalahkan Hi5man Hi5man baru di harganya ya. Gue nggak tahu kenapa mereka nge-distone di ini. Berat. Ya ini berat. Kayak LCDX cuman tampangnya tidak berat. Tidak kelihatan berat padahal ini berat sekali. Ya nanti gue akan lebih elaborasi. Kan ini jelas-jelas gue mod. Lo bisa perhatiin ini modnya cukup ekstensif. Ini gue sampai ngebor-ngebor ini shell-nya. Ya sampai bisa ganti headband. Soalnya headband aslinya nih kalau mau ganti lo harus borein ini. Macem-macem. Ribet lah pokoknya. Tapi intinya it's a very good headphone. Semua dari lima headphone ini gue suka semua ya. Jadi ini gue akan banyak nge-shield. Sekarang kenapa? 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 Kenapa gue suka semua karena kebanyakan. Sekarang hampir semuanya. Sebagian besar dari mereka at least. Gue nyoba dulu baru gue beli. Jadi gue nyoba, gue suka, gue beli. Dan tiga dari itu adalah LCDX, Hi5man Aria, dan HN6. Meskipun gue sangat menyadari kelemahan di HN6. Nanti akan gue jelaskan. Dan gue hampir tidak beli karena kelemahan itu. Untuk dua yang gue tidak beli adalah HD800 dan ZMF Aeolus yang gue tidak nyoba dulu sebelum gue beli. Jadi gue langsung auto beli aja. Meskipun kayaknya gue udah pernah nyoba sebelumnya. HD800 gue belum nyoba Aeolus. Gue Aeolus bener-bener langsung beli aja. Jadi gue beli. Tapi untungnya entah kenapa ya. Gue pikir kayak gue pas beli HD800 tuh. Ya gue beli karena dia murah. Dia jual murah BTW ini gini. LCDX gue dapat harga sekitar 9,5 juta. 9,5 juta atau 9 juta. Eh nggak nyampe bahkan. 9 jutaan kurang bahkan. 9 juta lah. 9 juta. Gue beli LCDX gue 9 juta. Gue beli Aria gue 15 juta. Gue beli Aeolus gue 10,5 juta. Gue beli HN6 gue 10,5 juta. Cuman dan gue beli apa nih? H800 gue 6,5 juta. Pokoknya ini murah banget. Entah kenapa orang mau jual HN6,5 juta. Dan gue pikir ya. Gue rasa nih antara 5. Antara datang-datang barangnya udah hancur. Ya. Atau barangnya KW. Atau kayak apa. Tapi padahal. Tapi malah. Malah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. H8 plus working fine. Sounds very good. Ya. Bahkan gue dapet kabel custom kayak merek luar yang harga 300 dolar. Terus gue disini gue juga dapet kabel Jena ya. Harganya 6866 sampai 8 juta. Ya bener gue. Beli second itu sangat menyenangkan experience. Sangat menyenangkan menurut gue. Jadi begitulah. Oke. Oke. Apalagi tadi gue ngomong apa ya. Oh iya. Gue beli H800nya. Gue blind. Gue beli karena murah. Gue dengerin. Loh. Kenapa area lebih bright? Karena gue denger area lebih bright. Nah itu emang gue sangat tidak sensitif sama peak di 5,8Knya. Ada 800 juga. Dan begitu juga dengan peak 5-6Knya di ZMF Aeolus. Karena kalau misalnya lo sensitif sama peak di sana. Lo akan bermasalah dengan HMF Aeolus. Dan untungnya gue tidak bermasalah sama HMF Aeolus. Dan jadi. Pas gue denger langsung. Uh. Wow. This is something different gitu. Gue mikir langsung. Oke. Langsung kita ke. Anda kutip review. Bukan review juga sih. Ini lebih ke. Membicarakan tentang headphone secara spesifik. Yang pertama adalah HFMN Aria. HFMN Aria ini adalah salah satu headphone yang paling menarik. Ya. Mungkin kalau misalnya lo. HFMN Aria di atas 10 juta. Ini pasti rekomendasi orang-orang bakal ke Aria. Salah satu headphone pertama yang direkomendasikan. Ya. Menurut gue Aria ini adalah. Headphone yang memiliki sebuah keunikan. Terutama di special presentation-nya. Special presentation-nya. Soundstage, imaging, layering, dan sebagainya. Soundstage secara lebar. Gue rasa sih enggak. Ya. Kalau misalnya lo ngomong Aria itu sangat lebar. Bisa. Per potensi dia untuk lebar. Kalau lo cabut earpads-nya. Jujur kalau misalnya lo gak pakai earpads-nya dia makin lebar. Entah kenapa. Dan kalau misalnya. Dan bahasnya makin gede. Tapi itu karakteristik planar yang akan gue jelaskan nanti. Di video modding HN6 gue. Betul nanti ya. HD800 dan HN6 akan ada video modding-nya. Dimana gue akan ngemod headphone-nya. Dan gue akan breakdown setiap mod-nya. Nah. Untuk HD800 lagi. Area ini. Soundstage-nya yang sangat impressive. Menurut gue kualitasnya adalah depth-nya. Jadi artinya suara ke depannya. Terasa musiknya ada di depan anda. Dan ini. Kayak ini juga dibantu dengan. Image separation dan layering-nya. Area yang luar biasa itu. Menurut gue salah satu yang. Daya jual area yang sangat besar. Ditambah dengan. Tonal balance yang menurut gue sangat netral. Dan mungkin agak bright sih. Agak bright. Agak sibilant. Di lagu-lagu yang lebih bright dan sibilant. Tapi kalau misalnya lu banyak dengan lagu save. Ya. It's fine. Menurut gue sih. Area tidak akan terasa bright. Ataupun sibilant. Apapun itu. Tapi ya. Instrument separation layering. Dan depth-nya luar biasa. Menurut gue dia. Tanpa memperhitungkan HN6 kalau gue mod. Ya. Gue rasa dia peerless. Tidak ada lawan. Harganya segini. Yang membuat gue sedih sekali dengan area stealth. Ya. Menurut gue. Gini ya. Area stealth. Btw. Ya. Meskipun HN6 pun gue mod. Mungkin dia akan ada advantage sedikit di depth-nya. Ya. Di HN6 ini. Depth-nya lebih bagus. Tapi sayangnya. Tapi secara image operational layering. Lebih bagus dengan area. Menurut gue. Sayang sekali kenapa. Sekarang HN6 mulai mendiskontinue area V2 ini. Dan menggantikannya dengan area stealth. Yang gue tidak mengerti kenapa. Mereka melakukannya. Menurut gue. Bukanlah. Ehm. Bukanlah. Sebuah. Decision. Yang benar menurut gue untuk area. Karena. Gini. Gue udah mencoba bandingkan area. OG dan area stealth. Yang gue langsung dapet. Itu adalah perubahannya simple sih. Perubahannya tidak begitu jauh. Perubahannya adalah area stealth itu. Lalu. Lebih ada mid base-nya. Lebih punchy. Secara dynamics. Sedikit lebih detail. Ya. Jadi sedikit lebih punchy. Sedikit lebih detail. Gue rasa. Karena. Gimana ya. Gue nggak tahu semua. Sense of immediacy-nya itu lebih cepat. Lebih tidak sesmooth area biasa. Ya. Area V2 maksud gue. Ehm. Dan. Ehm. Ya. Tapi secara. Spatial presentation. Image separation. Layering. Dan sebagainya. Dan soundstage juga. Kayak. Dikurangin gitu. Jadi kayak area stealth itu tidak sebaik. Area V2. Menurut gue ini sangat disayangkan gitu loh. Karena. Justru kalau misalnya gue mau beli area. Gue nyarinya itu gitu loh. Kalau gue mau beli area. Gue nggak nyari punch and slam. Gue nggak nyari. Like ultimate detail. Kalau gue mau. Bahkan. Kayak punch and slam ulti. Dan detailnya juga nggak jauh. Dari area ini. Bahkan kayak. Hampir. Kalau secara detail. Kalau punch and slam. Mungkin agak-agak-agak beda. Secara detail ya. Mungkin hampir. Tidak bisa dibedakan. Kalau misalnya lu. Tidak denger side by side ya. Jadi. Kayak. Itu juga. Mau itu. Punch and slam. Kami naikin. Tidak akan se-punchy. Ataupun tidak akan sedetail. Misalnya kayak HD 800 gitu. Jadi gue nggak nyari itu di area gitu loh. Tapi gue nyari presentasi soundstage yang lebih deep. Dengan separation dan layering yang lebih baik gitu. Dan itu alasan gue kenapa beli area gitu. Kenapa. Gue nggak. Gue nggak nyari. Punch and slam dan. Detail gitu loh. Ya detail mungkin sih. Dia cuman ya. Gimana ya. Gimana ya. Bukan itu gitu loh. Bukan itu yang area. Yang bikin orang pengen beli area gitu. It's different. Kayak. Kayak justru presentasi dia gitu loh. Kayak presentasi soundstage. Dia presentasi vocals. Dia yang agak sedikit di depan anda. Bukan di. Dalam kepala anda gitu loh. Meskipun area stealth itu. Masih bagus ya. Secara. Spatial presentation. Nah. Bukan gue bilang area stealth itu jelek. Secara special presentation. Tapi menurut gue kenapa. Kalau misalnya lu bikin area headphone. Ya. Yang udah luar biasa di sana. Dan memiliki karakter di sana. Terus lu ilangin gitu. Biar bikin dia lebih generic. Gue nggak ngerti. Btw extension ke sub bass. Menurut gue area. V2 jauh lebih bagus. Daripada. Area stealth. Karena area stealth agak sedikit roll off. Mungkin di sub bass. Yang paling sub bass ya. Karena ada elevasi di mid bass. Tapi gue. Itu yang gue rasain. Karena mungkin. Sub bassnya ketutupan. Sama mid bassnya. Untuk area stealth. Oke. Kalau misalnya lu pengen. Lu udah punya area. Misalnya lu pengen nyari headphone lain. Yang bisa complement area. Ataupun misalnya lu pengen. Oh iya. Betul soal QC issues. Gue ada sedikit QC issues sama area. Area yang gue beli di dulu. Yang gue beli. Itu. Kira-kira dua bulan. Tiga bulan. Sebelum. Masa garansi habis. Setelah dua bulan. Gue pakai. Berarti tinggal satu bulan lagi. Masa garansi habis. Driver kirinya mati. Disitu gue kayak kaget. Gue panik banget. Anjir. Terus. Untungnya. Customer service-nya. Hi-Fi Man. Itu menurut gue. Salah satu yang paling baik. Gitu ya. Mungkin karena. Emang harus menghadapi. Seperti itu. Karena Hi-Fi Man dulu. Kata. Konon. Dulu. Hi-Fi Man itu. QC nya tidak begitu bagus. Jadi. Customer service mereka. Cukup bagus. Ya. Menurut gue. Gue langsung kirim. Hi-Fi Man area gue kesana. Gue kirim via. Call phone. Thank you. Call phone. Telah membantu. Mengirimkan barang ini. Ya. Btw. Gue rekomen banget. Beli barang sama call phone. Karena. Ya. Customer care nya luar biasa. Menurut gue. Em. Ya. Gue. 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 Ngirim barang. Call phone. Call phone. Kirimin ke. Cina. Ke Hi-Fi Man. Langsung digantiin. Yang baru. Gue dapet area V2. Jadi awal aku punya area V1. Perbandingan area V1. V2. Menurut gue marginal. Cuman gue gak terlalu bisa bedain. Karena kondisi patch beda. Pets nya ini sangat masih fresh. Dan tebel. Kondisi area yang gue kirim tuh. Pets nya lumayan kempes gitu loh. Jadi ya. Gue gak bisa terlalu bandingin. Karena pad compression tuh sangat. Berpengaruh ke suara ya. Oke. Kalo misalnya lu punya. Hi-Fi Man area. Mungkin salah satu headphone. Yang lu bisa ngekomplement. Hi-Fi Man area ini adalah ini. Odyssey LCDX. Kalo misalnya lu gak mau. Punya misalnya satu. Headphone planar. Atau headphone dynamic. Meskipun sebenernya gue rekomen seperti itu. Cuman kalo misalnya lu. Oh gue demen deh planar. Gue demen headphone planar lah. Ya. Kayak gue dulu. Gue dulu sangat. Gue dulu. Berpikir seperti itu. Jadi kayak. Ah ngapain lah gue beli headphone dynamic. Udah gue beli planar aja. Yaudah gue beli. Audezee LCDX. Langsung cari. Audezee LCDX. Yang bisa mengkomplement. Hi-Fi Man area. Dan jujurnya. LCDX sangat mengkomplement area. Dari secara karakternya. Dtw ini gue ngomong LCDX. Yang tadi gue bilang. Yang Chimera gue ya. Jadi kayak gue gak. Gak ngomong LCDX 2021. Menurut gue. LCDX 2021 itu. Ehm. Gue rasa dia tidak se-punchy. Atau tidak se-slammy. LCDX yang. Yang lama. Ya. Kayak. Dynamics nya tuh. Tidak sekuat ini. Tapi. It's a very good headphone. Ya. Menurut gue secara overall. Dia superior. Ya. Karena tonal balance nya dimenerin. Tonal balance nya jauh lebih bagus. Seperti ini. Jadi ya. It's a trade off. Dan menurut gue. Itu trade off yang. Baik. Kalau misalnya. All rounder. Tapi kalau misalnya. Jari sesuatu yang lebih berkarakter. Yang aneh gitu ya. Ya. Mungkin ini. Lebih punchy. Ya. Gue gak tau. Itu trade off yang bagus apa enggak. Tapi kan. Kalau misalnya gini. Kalau misalnya. Mumpah kalau. Yang beli headphone. Dan lu. Malas beli headphone lainnya. Ya. Ya udah. Beli SDX 2021. Jangan beli SDX yang lama. Karena SDX yang lama. Ya. Begitu. Ya. Problemnya seperti itu. Jadi. Kecuali. Kalau misalnya. Gue. Lu pengen beli 20 headphone. Ya. Jadi. Boleh. Ya. Sebenarnya. Secara measurement. Dia measuring nya jelek. Kalau misalnya. Lihat measurement dimanapun dah. Enggak. 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 Yang mana pun dah. Pasti tidak begitu bagus. Dan. Sebenarnya. Kalau misalnya. Lu denger. Lu denger. LCDX nya. Lu bakal merasa. Hmm. Ini gak. Ini gak sejelek itu. Ini gak sejelek. Apa yang gue rasa. Di measurement seperti itu. Dan emang. Si gue juga merasa seperti itu. Kayak. Gue mikir. Anjir. Ini bakal anjir banget suaranya. Begitu gue denger. Wow. This. Actually. Don't sound. Bad. It sounds. Pretty good. Emang ada sedikit keanehan. Ya. Upper mid range nya. Agak sedikit tenggelam. Dan lu bisa ngerasain itu. Ya. Lu bisa ngerasain. Tenggelamnya upper mid range itu. Tapi. It's. It's. It's actually not that bad. Terus. Ya. Suaranya kerasa warm. Tebel. Ya. Tapi. Timbernya tetap kerasa planar. Problem gue terbesar dia adalah sebenernya. Selain yang. Upper mid range nya. Getenggelam itu adalah. Upper treble dia. Itu. Ngespike. Jadi. Kalau misalnya lu pernah denger. Gue ngomong soal abyss 1266. Ya. Ini gak separah abyss 1266. Menurut gue abyss 1266 CC. 1266 CC. Itu adalah salah satu. Presentasi treble yang paling tolol. Yang gue pernah denger. Ya. LCDX ini. Masih jauh. Lebih mending jauh. Lebih bener ya. Secara harmonics. Cuman ya. Karena upper mid range nya hilang. Harmonics agak sedikit kacau disana. Tapi ya. It's okay lah. Menurut gue masih. Masih relatively okay. Kalau dibandingkan dengan handphone-handphone seperti itu. Secara. Dia ini adalah salah satu headphone planner. Yang paling slammy di harga segini. Dan. Jujur tidak banyak. Nah. Sebenernya lumayan sih. Lumayan banyak. Tapi ya. HN6. HN6 udah di discontinue. Jadi. Basically. Juara slam. Di harga segini ya. LCDX. Nah. Dia akan lebih slammy daripada Arya. Mungkin Arya akan lebih baik secara extension ke subbase. Ini Arya yang. Non stealth yang V2 ya. Kan lebih baik secara extension ke subbase. Base nya akan lebih serasa kayak. Ethereal. Enveloping base. Entah no. Mungkin gue bisa bilang begitu. LCDX akan lebih slammy. Ini akan lebih punchy gitu. Akan lebih agresif kita anggapannya. Terus. Dua-duanya speednya luar biasa. Menurut gue. Base. Texture nya agak sedikit lebih baik di LCDX. Seperti Arya. Ya. Menurut gue ini untuk metal bagus banget. Kenapa? Karena. The base. Speed. And dynamics. Itu gini ya. Base nya gede dan punchy. Tapi. Cukup cepet. Kayak punya speed. Yang cukup. Untuk ngejar lagu-lagu metal manapun gitu loh. Dan apalagi kalau misalnya. Rata-rata metal kebanyakan yang nyanyi cowok ya. Kalau misalnya lu denger suara orang. Suara cowok yang. Ya. Respy. Geserak-serak ya. Biasanya metal tuh aja. Terak-terak gitu tuh. Boleh gitu-gitulah. Pokoknya yang terak-terak gitu lah ya. Pokoknya aneh-aneh lah. Ya pokoknya. Gue rasa. Terutama untuk suara cowok yang lebih respy gitu. Disini tuh sangat bagus presentasinya. Dan sangat. Kerasa bertekstur gitu. Lu bakal ngerasain suara. Tebel banget di depan lu. Dan ini adalah. Makanya disini. LCDX dan. Hiveman Area ini saling compliment each other. Karena. Di lagu-lagu gua. Misalnya. Kalau misalnya di lagu-lagu yang gak gitu bagus. Gue denger di Hiveman Area. Misalnya seperti metal. Ataupun. EDM. Ataupun EDM. Ataupun apa. Disini. Sangat bagus gitu loh. Jadi. Saling compliment each other. Menurut gua. Kalau misalnya lu pengen punya dua headphone. Gua. Gua bisa sarankan ini. Persamaan gua ini. Berikutnya yang gua beli adalah. HD800. HD800 adalah salah satu headphone yang paling gua suka. Di antara semua headphone yang pernah ada. Meskipun gua ada nyoba yang mahal-mahal ya. Yang gila-gila harganya. Misalnya ini. Kayak Verity Opens. Ataupun Utopia. Ataupun apapun itu. Dan gua punya pandangan yang cukup kontroversial dengan HD800. Karena menurut gua HD800 itu adalah headphone yang paling. Baik. Price to performance. Apabila kita ngomong soal. Technical performance. Apalagi mungkin HD800 yang lama ya. Yang lama lebih murah daripada HD800s. Gua gak tau apakah itu ada discontinue atau belum. Kemana itu gua sempet lihat dia belum. Kalau misalnya H6 kan kita gak bisa beli lagi ya. Jadi yaudahlah mau gimana lagi. HD800 lu masih bisa beli. Jadi. Secara technical performance menurut gua luar biasa. Secara detail menurut gua dia luar biasa. Secara detail. Ini gua. Ini. Secara technical performance. Overall technical performance. Menurut gua dia compete dengan Utopia. Vokal Utopia. Vokal Utopia yang harganya sangat mahal. Ya. Secondnya 30 juta. Menurut gua dia compete. Secara detail menurut gua. Secara just the detail. Jujur menurut gua gak jauh. Ataupun kalau misalnya kayak. Bukan gak jauh. Bahkan kayak hampir sama persis. Kalaupun ada perbedaannya. Perbedaannya sangat marginal. Dan sangat ditentukan oleh lagu yang mana yang anda denger. Gua sempet bandingin. HD800 sama Utopia beberapa kali. Dan. Perbedaannya tuh. Tergantung lagu mana yang. Yang gua pake gitu. Misalnya kalau misalnya gua ada lagu orkestra yang. Open sekali gitu lah. Anggapannya yang stage yang sangat luas. Gua rasakan gua lebih banyak menemukan detail. Di backgroundnya di dalam. HD800 daripada Utopia. Cuman kalau misalnya gua denger vocals misalnya. Suara jazzy jazzy. Mungkin di vocalsnya itu sendiri. Gua denger detail lebih banyak daripada. Di Utopia daripada HD800. Jadi tergantung tergantung. Lagu yang gua dengerin apa. Dan gini ya. Secara. Secara special presentation. Soundstage. Gua. Secara soundstage ya. Soundstage. HD800 lebih menang pasti. Jelas gitu. Soundstage with. Soundstage depth. Menurut gua HD800 lebih bagus jelas. Secara. Separation. Ya. Ya. Mirip. Ya. Imaging bagusan Utopia sih. Menurut gua lebih. Precise. Lebih. Accurate. Lebih laser sharp Utopia. Cuman ya. Mungkin dengan mod. Seperti ini. Mungkin. Bisa dikompetisi. Enggak sih. Masih bagusan Utopia gua rasa. Ehm. Tapi ya. Ya itu loh. Secara dynamic. Utopia. Basically one of the best. In existence. Ya. Gua. Gak tau. Headphone mana yang lebih baik. Secara dynamic. Secara utopia. Mungkin kompetitornya adalah. Hanya ada tiga. Ya. H6. Abyss 1266. Itu pun dengan. Kayak. Itu pun harus ada. Kayak semacam. Ehm. Sedikit. Air. Kayak kebocoran di patchnya. Dan satu lagi. LCD 4. LCD 5 gua rasa begitu juga. Cuman gua gak tau. LCD 5 gua belum nyoba. Atau mungkin. Bahkan secara imedia sih. Secara. That initial hit. Gua rasa. Utopia one of the best. If not the best. Ever. Secara dynamic. Secara punch. Overall punch and slam. Tapi ya. Kembali lagi. H800. Untuk harga dia. Jauh lebih murah. Daripada. Utopia. Dia. Dia. Bisa sangat mudah. To compete. Di sana. Di levelnya. Utopia. Dan menurut gua. Itu adalah. Suatu hal yang luar biasa. Utopia. 4000 dollar. Mohon maaf ya. Jadi. It's insane. Menurut gua. Ya. Secara. Price to performance. Technical performance ya. A800. Apalagi kalo lu mod. Kalo lu mod. It's something else. Menurut gua. It's really something else. Jurnan mod ini. Gua rasa dia lebih detail. Daripada. Stock ya. Tapi ya. Akan gua IB test dulu. Cuman gua. Jadi gua belum bisa ngomong secara definitif. Ada berapa yang. Secara definitif gua bisa ngomong. Ya. Tapi ya. Nanti dah. Itu gua jelaskan di video. Khusus untuk. Gua bahas mod ya. Em. Ada juga yang bahasan tentang Verite. Open. Menurut gua. Verite open harganya mahal. Harganya mahal. Harganya lumayan mahal. 40-an juta. Ya. H800 lebih detail. Soundstage lebih gede. Yang menang Verite open. Cuman paling dynamics dong. Sisanya. Antara seri atau. Menang H800 gitu. Bahkan secara tonal balance pun. Hmm. September pasti menang Verite open sih. Secara tonal balance tuh. Nanti gua akan bahas tonal balance saat gua membahas. Em. Eolus. Pokoknya intinya begitulah. Untung H800 tuh. Ehm. Salah satu yang paling amazing. Menurut gua. Dia adalah headphone. Salah satu headphone yang paling teknikal di meja ini. Yang hanya akan disamai. Disaingi oleh H6. Tergantung bagaimana. Anda melihat. Teknikal itu seperti apa. Dia lebih detail. Daripada LCDX dan ARIA. LCDX dan ARIA gua rasa di posisi detail yang sama. Ya gua rasa ARIA dan LCDX memiliki detail yang luar biasa. Di dalam price range mereka juga detail dia salah satu yang terbaik. Dia mengalahkan beberapa ZMF. Beberapa Dan Clark. Audio yang di levelnya. Di level harga dia. Dan sebagainya gua rasa. Ada salah satu. Pokoknya. Dalam hal detail. Bukannya sesuatu hal yang jelek lah. Bukannya jelek nih. ARIA dan LCDX. Tapi H800 sejauh mengalahkan mereka secara detail. Dan cukup jelas. Apalagi kalau misalnya lu mode. Ataupun lu EQ. Ke frekuensi response yang. Lebih harmonis dan sebagainya. Gua rasa akan cukup jelas. Bahwa. H800 akan lebih detail daripada mereka berdua. Dan sebagainya. Secara soundstage juga ya jelas. Secara imaging juga lebih precise. H800 lebih sharp. H800 daripada mereka berdua juga. Tapi secara depth mungkin agak sedikit bagusan ARIA. Dan gitu lah. Secara dynamics akan lebih bagus. LCDX maksud gua aja dia. Yaudahlah gitu. Ada-ada beberapa yang mereka miliki keunggulan. Secara ARIA juga memiliki frekuensi response yang lebih agreeable. LCDX tidak memiliki frekuensi response yang lebih agreeable. Tapi ya. Dia memiliki frekuensi response yang sangat cocok untuk beberapa musik. Dan ya serah anda lah. Anda mau pakai itu sebagai plus ataupun enggak. Berikut adalah ZMF Aeolus. ZMF Aeolus ini adalah headphone yang unik. Kenapa unik? Karena dia di sini tuh kayak aneh sendiri. Karena. Gini. Gua harus tau. Gua akan lebih prefer technical performance dari tunnel balance. Gua akan lebih prefer headphone yang lebih baik. Meskipun tunnel balance-nya rada-rada. Gitu ya. Gua rasa. Saat gua mendengar ZMF Aeolus. Gua langsung lupa sama yang namanya technical performance. Gua rasa technical performance-nya ZMF Aeolus ini agak sedikit di bawah mereka semua. Gua rasa secara overall. Mungkin. Yang. Sekalian bisa kita ngomong soal technical performance ZMF Aeolus. Gua rasa dia agak lebih. Lebih. Mirip-mirip sama LCD2. LCD2F. LCD2C dan sebagainya. Kayak masih di bawah yang lain-lainnya. Tapi. Mereka tuh ada something that. That. Yang. Yang. Yang bring to the table. Yang mereka bisa bring to the table. Yaitu. Timber. Dan. Vocals. Kayak. ZMF Aeolus tuh miliki timber yang unik. Yang sangat natural. Sangat organic sounding. Yang sangat penting. Jadi. Secara detail jujur. Masih di atas Sundara. Di atas. Ehm. Apa namanya. Hd600. Hd6xx. Hd6xx. Hd650. Hd660 dan sebagainya. Masih di atas mereka. Jelas. Tapi. Tapi. Dihadapkan dengan LCDX. Hd800. Hd6 dan Arya. Ya. Jelas kalah. Ya. This is something different. Menurut gua. Kalo misal begitu gua denger vocal. Seperti Melissa menago. Dan sebagainya. Disini. Btw gua pake pads. Yang. Perforated suede pads. Ya. Universal perforated suede pads. Gua demen. Karena dia. Di balik padsnya. Ini. Kainnya tipis. Tidak seperti kainnya. Di Verity pads. Yang agak. Tebel. Dan agak. Lebih. Mencerahkan. Mata mengurangi detail juga. Jadi gua. Tidak suka. Gua demen. Kain yang tipis. Gua demen. Minimal damping. Sebenernya ya. Gua lebih demen headphone. Dengan damping yang sangat rendah. Sangat sedikit. Jadi gua. Gua. Gua kalo ngemod juga. Misalnya kayak ini nih. Kayak HN6 gua. Lu liat. Ini tuh gak ada damping. Basically ada. Oh shit. Basically ada film. Ya. Di. Di. Di atas headphone ini. Oke. Bukan film. Kayak lebih ke. Kain gitu ya. Anggapannya. Untuk dust cover gitu. Itu bahkan gua cabut. Itu ada foam juga. Disini bentuk. Seper. Seper empat lingkaran. Gua cabut juga. Dan. Ya. Karena gua rasa damping tuh. Agak sedikit mengurangi detail gitu. Seberapa mengurangi. Tergantung seberapa tebel kain itu gitu. Ataupun seberapa tebel mesh itu. Ataupun seberapa tebel foam itu. Dan ya. Gua akan prefer. Lebih. Sedikit damping sih. Jadi kayak gua. Setiap kali nge-mode. Atau apa. Justru gua. Meskipun. Problemnya adalah. Di treble nya. Terlalu banyak. Gua akan mencoba mengurangi treble. Dengan cara lain. Seperti yang gua lakukan. Di HD 800. Dan di HN6. Oke. Kembali lagi. Ke ZMF Aeolus. Em. Dia itu. Adalah headphone yang gua. Gak bisa bilang. Tuningannya neutral. Karena dia color. Tapi. They sound. Organic. And natural. It's. It's weird. Ini kebalikannya audio teknika. Karena kebanyakan audio teknika. Terutama yang open back nya. Gua rasa audio teknika. Yang open back nya. Banyak yang tuning nya. Neutral. Jadi kayak tidak. Terlalu elevated dimanapun. Tapi tidak natural. Kan sore agak aneh. Antara mereka piercing. Seperti ADX 5000. Ataupun mereka. Ya. Weird aja. Weird. Dengan peaks and dips. Tempat-tempat yang aneh. Seperti. Seperti mungkin. AD. AD 900X. AD 500X. Yang gitu-gituan tuh. Jadi. Agak-agak aneh lah ya. Pokoknya audio teknika. Tapi ini kayak kebalikannya. Kayak ini tonality nya secara general. Ya. Jujur biasa aja gitu. Kayak gua gak nemuin something special sih. Tapi. It sounds very thick. And organic. Dan sebagainya. Beda kayak misalnya gua bilang. Jelaskan LCDX. Dimana dia ada sedikit. Terasa metallic. Dan sebagainya. Kayak. The timbre is not very good. Menurut gua secara ini. Harmonically very balanced. Dan sebagainya. Gua lebih prefer. Tuningannya Aeolus. Daripada Verity Opens. Dan ini. Not even close. Kan dengan Aeolus ya. Gua mendapatkan sesuatu yang lebih harmonically balanced. Untuk Verity Opens. Itu agak kerasa. Metallic. Karena sedikit elevation. Terlalu banyak. Menurut gua di upper treble. Dan sedikit. Dan secara tuning. Menurut gua. Aeolus agak sedikit. Lebih baik. Tuningnya daripada. Verity Opens. Tapi ya. Secara technical performance. Ya. Verity Opens. Jauh lebih bagus. Daripada. Aeolus. Ya. Itulah. Jadi. Tapi kayak gini ya. Kalau lu mau beli ZMF. Lu mau beli ZMF. Gua juur. Beli Aeolus. Ini bukan. Karena gua nge-plan ya. Gua sebenarnya nge-plan beli Aeolus. Gua sebenarnya lagi nge-plan untuk beli. HN6 sebenarnya. Gua main beli HN6. Dan gua. Gua belum nge-plan beli Aeolus. Tau tau. Gua beli aja Aeolus. For the sake of. I wanna buy a ZMF. Apa. Atau gua beli BRT1 ya. Bentar. Gua lupa. HN6 tuh BRT1 pokoknya. Kalau BRT1. Gua sempet pengen beli juga. Cuma gua mikir ya. BRT1 tuh. Pas gua coba adalah. Ya. Basically. Lesser. 800. Ngapain gua beli BRT1. Kalau gua udah 800. Oke. Untuk. Eolus. Gua penasaran aja sama suara ZMF. Dan gua mengerti gitu loh. Sehat gua beli Eolus. Kenapa orang sangat temen dengan ZMF. Dan suara ZMF. Dan konstruksi DMF. Menurut gua nih. Buildnya sangat luar biasa. Agak sedikit problem di buildnya ya. Terutama di film. Teka drivernya. Agak sedikit tajam. Jadi agak bisa ngerusak pads. Ngerusak pads. Jadi ya. It's. It's something. Gua gak mau buka. Terlalu banyak buka. Lepas pasang padsnya ZMF. Karena bisa merusak ear padsnya. Terutama. Pleather di sini. Ya. Lihat sini udah agak sedikit robek-robek. Gara-gara itu. Jadi di film di sini ya nih. Agak sedikit tajam. Ringnya. Jadi ya. Pas lu masang. Pasti agak gesek-gesek dikit lah ya. Langsung mencabrak-cabrak. Robek-robek-robek gitu. Jadi ya. Gua tidak senang. Ya. Dengan build seperti itu. Tapi it's. It's very comfortable. Lu bisa bend headbandnya dia. Lu bisa bentuk-bentuk headbandnya dia. Lu bisa cuman kayak begini. Kayak lu bisa tarik-tarik begini tuh. Terus kayak. Uh. Jadi kayak lebih lebar begitu. Atau lu bisa kayak. Pencet-pencet begini. Terus jadi. Oh. Jadi bentuknya jadi agak A. Begitu gitu. It's. It's. It's normal gitu ya. Untuk. Untuk. Untuk CMF. Itu bisa dikituin. Dan ini adalah salah satu build quality yang menurut gue paling luar biasa di headphone yang gue pernah coba. Yang gak tau pun gue pernah punya. Ya. Termasuk nih sama dengan. Vmf Verite. Zmf. Alture. Dan sebagainya. Gue gak terlalu impressed ya. Zmf icon sih ya. Secara suara. Tapi build qualitynya menurut gue terbagus. Dan construction. Sangat kokoh. Dan sangat. Solid gitu anggapannya. Ya secara technical dia oke aja. Bisa aja. Nothing special. Nothing special anywhere. Tapi. Begitu gue dengar. Gue akan rasa relax. Terus. Kayak gue. I can just enjoy the music. Without thinking about technical performance. Karena biasanya gue mikirin. Soal. Ini tajam gak ya. Oh disini instrumennya sangat jelas gak ya. Oh disini soundstage lebar gak ya. Dan sebagai gue selalu fokus kesitu. Karena itu yang sebenernya gue enjoy. Cuman. Di Zmf Aeolus itu memberikan gue enjoyment yang berbeda. Daripada gue merhatikan technical performance. Berikutnya gue ngomong soal H6. H6 ini adalah salah satu headphone yang paling luar biasa. Ya di harganya jujur aja ya. Gue bingung yang mana yang lebih baik antara H6 atau H800 jujur aja. Karena gini. Dua-duanya punya kelemahan yang jelas. Ya. H800 punya mid range yang agak ngedip. Jujur gue gak terlalu masalah sama 5.8k ringing yang H800. Gue gak pernah ada masalah disana. Jadi gue gak terlalu fokus. Nge mod untuk menyelesaikan masalah itu. Cuman gue ada masalah sedikit di mid range-nya agak sedikit ngelem. Dan gue akan. Gue sebenernya pengen nge-break up sedikit di mid range-nya. Dan gue rasa dengan moding ini agak sedikit membantu. Atau nge-bring up sedikit mid range-nya. Cuman gue lebih prefer agak sedikit lebih banyak base punch-nya. Jadi. Masih in the works ya. Untuk H6 ini kelemahannya beda. Kelemahan dia adalah piercing. Kelemahan H6 adalah piercing. Dan emang ini menyebalkan sekali menurut gue piercing. Dia tuh. Piercing kan ada sekitar 9-11k. Dan disitu tuh emang jelas ada elevasi disana. Ada peak disana. Dan gue sangat terganggu dengan peak disitu. Mungkin sebagian dari anda tidak terganggu disitu. Cuman. Gue. Jujur. Sangat terganggu sama peak disitu. Emangnya gue gak gitu cocok sama ADX 5000. Karena gue. Seinget gue ada semacam piercing quality disana. Tapi secara. Gimana kalau ADX 5000 tuh gue ngomongnya dia agak lebih over price aja sih menurut gue ya. Karena gini ya. Secara technical performance. Menurut gue dia agak sedikit di bawah 800. Terutama secara spatial presentation. Menurut gue dia agak sedikit di bawah 800. Mungkin dia menang secara dynamics. Cuman secara overall resolution and. Ya spatial presentation. Agak sedikit di bawah 800. Dan secara tonality juga. H800 lebih less. Lebih. 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 Lebih bagus gitu. Secara lebih balance. Menurut gue. Ada X8 5000 tuh agak sedikit bloated di base nya juga. Jadi kayak base quality nya tidak sebagus. 800 juga JK ya. Agak agak over price sih. Kalau ngomongin ADX 5000. Cuman. ADX 5000 it's a good headphone. It's a very good headphone. Because very detailed. Very open. Very punchy juga ya. Meskipun ya. Ya ada kelemahannya. Seperti semua headphone nya juga ada kelemahannya. Dan kelemahan headphone nya adalah. Dia itu adalah headphone. Dia adalah headphone yang. Piercing. Dan gue pas denger. Pas mendemo headphone ini. Gue jelas tau. Ini piercing. Cuman. Karena teknikal performance nya sangat luar biasa. Gue jadi. Terdorong untuk membelinya. Meskipun dia piercing. Jadi kayak mau gak mau ya. I know it's piercing. It's kind of piercing though. But it's so fucking good. That I want to buy it gitu. I wanna fucking buy it gitu. Jadi secara detail. Secara dynamics. Menurut gue disitu terbaik. Secara spatial presentation gak? Not so much. Di stock ya. Di stock menurut gue not so much. Setelah gue muat seperti ini. Kayak gue basically menemukan something that's very difficult to replace. Seperti HD 800 gue. Jadi kayak kalau gue. Gue udah nyoba banyak sekali headphone ya. Gue udah nyoba banyak sekali headphone yang lebih mahal daripada ini. Gue udah nyoba banyak sekali headphone yang lebih murah daripada ini. Dan gue rasa. Jujur. Amat susah untuk mengganti H6 ini. Karena gue bahkan udah bandingin sama H1000 SE. Gue udah bandingin sama Diana V2. Diana V2 bahkan jauh sama ini menurut gue. Diana V2. Compets dengan dia. Secara detail mungkin V2 sama H1000 SE. Saya sedikit lebih baik daripada dia. Cuma perbedaannya marginal. Menurut gue tidak terlalu jauh. Jadi kayak gini ya. Secara detail menurut gue dia one of the best. Di harganya. Di bawah 25 juta. Di bawah 30 juta. Menurut gue amat sulit untuk mengalahkan dia. Bahkan tidak ada. Mungkin selain H800 doang. Kayak mereka berdua gue juga gak tau yang mana lebih detail. Gue rasa gue. Gue bandingin di musik ini. Kayaknya H800 lebih detail. Gue bandingin di musik ini. Oh kayaknya H6 gue lebih detail gitu. Begitu gue nyoba ini. Gue bandingin sama handphonenya. Easy. Ya semua lagu. Lebih detail mereka berdua. Kayak it's not even close. Menurut gue ya. Perbandingannya it's not even close. Tapi kalau misal gue bandingin sama each other. Gue tuh selalu kayak hmm. Yakin yang ini lebih detail. Kayaknya gue sekolah ganti-ganti. Kayaknya H800 masih lebih detail dah. Gue dengan lagu ini kayak H800 tuh jauh lebih-lebih-lebih kerasa. Kayak clarity. Terus kayak ekor dari sebuah nada itu lebih kerasa. Lebih kedengeran gitu. Sampai ujung gitu. Ya. Terus kayak oh kalau misal gue denger lagu ini. Oh sini ada cing 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 cing. Oh ini jelas banget sih ini. Nembus. Bahkan nembus. Suara-suara lainnya dan sebagainya. Dan seperti itu. Tau-tau gue denger sini misal gue ada suara gitar. Sering gitu. Langsung kayak semua setiap gesekan tangan dia. Sama setiap tekstur di garis gitarnya kedengeran. Gue gak tau yang mana lebih detail. It's very difficult menurut gue. Dan. It's one of the most detailed thing that I've ever listened to. These two are. Mungkin dia tidak sedetail. Stacks ya. Stacks bener. Menurut gue. Kalau kita ngomongin soal Stacks. Itu beda topik ya. Tapi kembali lagi. Stacks. Apakah jauh lebih detail dari mereka? Enggak juga. Enggak juga. Tapi itu lebih detail. Tapi Stacks gak ada dynamic. Gak ada punch basically. Basically itu kayak flat bread gitu ya. Flat aja. Ya. Itu itu juga. Dan timbernya jelek. Jadi gue gak suka. Gue menurut gue. Banyak Stacks yang tidak begitu bagus. Udah berapa yang sangat bagus. 07 bagus dan sebagainya. L300. L700 tuh gue nyoba. Lumayan bagus juga. Gue lupa. L berapa. Mirip-mirip soal betul kan ya. Gak semua Stacks bagus. Tapi. A lot of them. Are good. Are very good. Cuman they lack in dynamics aja. Jadi ya. Sedih. Emang sedih. Lacking in dynamics. Dan dynamics adalah salah satu. Unsur yang menurut gue sangat penting dalam technical performance. Jadi kayak. Anggepan. Kau misalnya ada nilai gitu ya. 20 dari 20. 20 dari 20. 20 dari 20. 20 dari 20. Ini. 0 dari 20. Jadi kayak nilainya 80 dari 100 gitu. Anggepan ya. Dengan misalnya kayak gini 15. Kayak misalnya gini berapa sih. 18. 18. 19. 90. Masih lebih tinggi gitu. Masih gitu loh. Tapi ya. Gue gak bisa bilang. 18. Dan sebagainya. Lo ngerti lah. Mas gue apa. Ehm. Oke. Sekarang kita ngomongin sama H6. Gue udah compare aja dengan. HS1000 SE. Dan A5 dan sebagainya. Secara soundstage depth. Kedepan. Hasil mod ini. Entah kenapa dia lebih bagus. Entah kenapa dia lebih bagus. Which is. Insane. Dan gue. Nurgo insane. HS1000 SE. Nurgo headphone sangat luar biasa. Dan A5. Nurgo headphone sangat luar biasa. HS1000 SE adalah. Sebenarnya kalau misalnya lu punya. H800. Lu pengen upgrade. H800. Semuanya something better. H800. Basically itu. HS1000 SE. Karena dia adalah upgrade. H800 secara. Keseluruhan. Semuanya. Di upgrade. Anggapannya. Base texture. biar. Ehm. Treble. Sibilance juga. Nggak ada di sana. Dia mungkin. Brightenya agak. Agak bright juga. Sama kayak. Arya. Tapi ya. Treble sibilancenya. Nggak ada di sana. Terus. Overall dynamicsnya. Sedikit lebih bagus. It's a very good headphone. Ya. Mungkin secara special presentation. Nggak jauh sama Arya. Yang V2. Tapi jauh dari half. Area yang stealth. Lebih jauh dari. Area yang stealth. Jadi. Upgrade juga. Menurut gua. Kenapa depth lebih dalamnya ini. Saat kau buka depannya ini. Ya mungkin karena ini. Dibantu dengan bolong di sini ya. Jadi. Soal instrumen lebih keras di depan gitu. Cuman depth di sampingnya. Tidak sebagus. Area. Eh bukan. Ya area. Bahkan area. Dan apa namanya. Ehm. HS1000 SE juga. Ataupun abyss. Dynafy juga ya. Nggak sebagus depth ke samping. Cuman depth ke depannya. Lebih bagus dari mereka. Secara dynamic. Menurut gua. Lebih bagus dari mereka juga. Lebih bagus dari pada. HS1000 SE. Dan itu lumayan jauh. Sama Dynafy. Tidak begitu jauh. Tapi. Bagusan ini secara dynamic. Lebih punchy. Ya. Secara macro dynamics. Secara micro dynamics. Ya agak-agak mirip ya. Gua rasa. Nggak terlalu jauh. Untuk secara resolution. Of resolution juga. Sangat tipis. Kalaupun mereka ada advantage. Advantage itu sangat tipis. Dan. Advantage dari Dynafy ke. Dari. Dari. Abyssfy 1266. Ke Dynafy juga. Tipis gitu. Jadi kayak. Tipis-tipis gitu. Dan. Bahkan. Di. Jarak itu semua. Itu lebih jauh. Kalau misalnya gua bandingin. Kayak ini dengan area gitu. Jadi kayak. Lebih jauh. Dari area. Ke HN6. Daripada HN6. Ke Dynafy. Dan ke. Abyss 1266. It's that good. Menurut gua. Ini adalah satu. Menurut gua. Very good. Apalagi lu. Ngerti cara ngemot ya. Karena dia. Basically bisa suara. Seperti apa aja. Apa aja yang lu mau. Oke. Gue pernah ngemot dia. Sampai suara ke HD 800. HD 600. Gue pernah ngemot dia. Sampai. Suara jadi aneh. Gak jelas. Kayak literally. Can sound anything you want. Ya. Ya. Tapi. Sayang sekali. Makanya. Headphone ini. Setelah di discontinue. Jadi. Gue sedih. Tapi. Untungnya. Gue punya. Dan. Gue. Merasa beruntung. Gue adalah sebagian orang. Yang punya headphone ini. Dan. Sayang sekali. Begitu headphone ini. Drivennya rusak. Ya. Gue tidak ada kesempatan. Beli lagi. HN6. Ataupun. Punya HN6 lagi. Cuali ada orang. Orang yang mau jual second. Dan. Gue rasa. Semenjak. Banyak orang. Yang mulai menyadari. Akan kehebatan headphone ini. Ya. Ataupun. Banyak orang yang lebih. Menyuarakan. Soal kehebatan headphone ini. Makin sedikit. Orang yang mau jual. Dan. Menurut gue. Gue gak akan jual ini. Ini ada. HN6 adalah headphone terakhir. Yang akan gue jual. Di antara 4. 5 headphone ini. Meski. Gue akan jual HD 800. Sebelum gue jual HN6. Gue akan naik. HN6. HN6 gue. HN6 gue. HN6 gak. Gak bisa gue beli lagi. Gitu lah. Jadi kayak. Ya. Gitu lah. Sayang sekali. HN6 sudah bisa jual lagi. Jadi ya. Itulah. Kali ini. Hai. Ya. Lo udah tau. Kenapa gue udah milih. Area lama. Dari area stealth. Lo bisa. LCDX. Gue rasa. LCDX 2021. Jauh lebih bagus. Secara overall headphone. Daripada LCDX. Cuman ada mungkin. Beberapa quality. LCDX yang lo lebih. Yang lama. Daripada. LCDX yang baru. Yang lo suka. Menurut gue HD 800. Dan HD 800s. Itu sangat marginal. Perbedaannya. Karena gue gak ada problem. Sama 5,8k. Dan gue lebih prefer. HD 800. Kenapa? Karena dia lebih murah. Ya. Gue lebih prefer headphone yang lebih murah. Ya. Karena duit gue masih belum tak terhingga. ZMF Aeolus. Menurut gue. Dia salah satu ZMF yang. Paling. Gue demen. Di antara ZMF. ZMF yang gue udah pernah coba. Tapi ya. Secara technical performance. Dia not so much. Not so much. Very good. Menurut gue. Just live LCD2. Ya. Ada di bawah mereka semua. H6. Menurut gue. Dan HD 800. Memiliki technical performance. Yang paling luar biasa. Beda. Tapi di sektor yang berbeda. Tapi keduanya. Memiliki kesamaan sektor. Yaitu. Resolusi yang bagus. Sedangkan. HD 800. Memiliki special presentation. Soundstage. Imaging. Dan separation. Dan sebagainya. Yang luar biasa. Bahkan secara soundstage. Menurut gue. Dia salah satu yang terbaik. Yang pernah ada. Ya. Dalam sebuah headphone. Dan untuk H6. Dia memiliki dynamics. Macro dan micro. Yang luar biasa. Mungkin secara makro. Untuk makro. Overall punch nya. Dan initial leading hit. Hit pertamanya. Agak sulit. Sekali. Untuk dilawan. Kembali lagi. Ini. Secara frequency response. Bass nya lebih kecil. Daripada semua headphone di meja ini. Dan banyak orang yang tidak. Yang kaget gitu. Akan. Akan fakta itu. Ini. Ini secara. Kalau diukur. Frequency response. Bass nya kecil. Cuman dia sangat dynamic. Dan sangat punchy. Sampai kerasa sekuat itu. Yang ini bisa se-open ini. Se-open ini. Se-open ini. Bahkan pads depannya kebuka juga. Tapi bisa se-intense itu. Dia memiliki. Perlu sekali. Kemampuan dynamics yang luar biasa. Untuk bisa achieve. Seperti itu. Dan ini bisa achieve itu. Soundstage seperti lapangan bola. Dynamic seperti lo digebuki sama Mike Tyson. Headphone-headphone baru di atas. Ini agak-agak sih. Jadi ini adalah. Salah satu bukti ya. Dimana headphone-headphone lama. Mungkin bisa mengalahkan headphone-headphone baru. Tapi ya. Secara. Headphone baru itu. Memiliki keunggulan. Dimana dia. Rata-rata kebanyakan mereka. Memiliki tunnel balance yang baik. HN6 stock. Dan Hiveman area. Akan dibantai. Habis sama area. Apabila kita. Memperhatikan tunnel balance. Kan ah. Ah. Lama-lama tuh. Piercing as fuck. Ya. Tapi piercing di pada ADX 5000. Jauh. And it's not even close. Dia mist-nya tenggelam. Gue bingung kenapa Sennheiser bikin HD600. Yang sangat mid-forward. Yang sangat. Natural sounding. Yang depannya ya. Ya. Reference sounding. Orang ngomongnya. Tapi. Flagship-nya itu tidak seperti itu. Flagship-nya itu kayak kebalikannya. Basically. Mid-set. Ngelemin. Tapi bahasa materialnya naikin. Jadi kayaknya. Gue gak ngerti. Gue gak ngerti. Jujur aja. Aeolus juga. Aeolus kayaknya punya magic. Aeolus tuh magic. Menurut gue. LCDX itu. Yang 2021 itu. Basically. The definition of. If you want something warm. Kalau lu mau nyari sesuatu yang lebih warm. Lebih. Lebih tebel. Ya. Lebih thick. Ya. Ya. Tapi lu mau. Speed. Dan resolution. Dari planar. Dari. High-end planar. LCDX. Timbernya in general. Karena. Sebenernya. Relak. Jujur. Baik. Jujur. Menurut gue. Baik. Cuman. Gara-gara upper treble nya aja. Dia bikin lagi. Sedikit metallic. Dan. HN6. Juga memiliki timber. Menurut gue luar biasa. Kayak gini. Ada sedikit. Satu lagi gue ingin ngomong. Problem. Di. High-end planar. Seperti. Abyss 1266 TC. Abyss. CC. Sorry. Abyss. Fy. Dynafy. HS1000SE. HS1000SE. Itu. Timber mereka kacau. Kenapa? Karena mereka terlalu cepet. Kayaknya. Mereka hampir gak ada decay nya. Dan gue agak-agak sedih aja gitu. Gue denger ya. Yang mereka tuh. Ngambil. Kayak berbalap-balapan. Untuk mencari resolution. Mereka melupakan timber. Gue rasa ya. Padahal sebenernya timber tersebut. Bisa menge-enrich. Resolusi yang ada gitu. Kayak HN6 menurut gue adalah salah satu headphone. Planner yang. Dengan resolution yang sangat baik. Tapi dengan. Menjaga timber yang baik juga gitu. Seperti HRFman area. Menurut gue. Jauh lebih baik secara timber. Daripada. HS1000SE. Begitu juga LCDX. Kalau misalnya Apple Tribal. Gue hilangin. Jadi. Di price range ini tuh. Kayak ditemukan gitu loh. Kayak. Kesinambungan. Ataupun balance. Di antara. Overall. Speed. And detail. Dengan. Timber gitu. Yang sayang sekali tuh. Agak sedikit terlupakan. Di headphone headphone. Higher end. Lebih atas. Di atas harga ini. Gak semuanya. Ada juga kayak. Makanya kayak Verity Open. Itu tuh sangat spesial. Menurut gue. Di situ. Karena dia sangat memperhatikan timber. Timber. Dengan memperhatikan resolution juga. Verity Open tuh sangat resolving. Ya. Sangat detail. Terutama di mid range nya. Dan dia timbernya luar biasa. Itu yang bikin dia luar biasa. Menurut gue. Oke. Verity Open tuh adalah headphone yang luar biasa. Menurut gue. Karena dia memiliki resolution yang luar biasa. Dan memperhatikan timber itu. Meskipun kembali lagi. Dia tuh agak sedikit metallic ya. Karena dia upper treble agak sedikit lebih elevated. Dan. The rest of the treble tuh agak sedikit menggelam gitu. Jadi kayak. Harmonic balance nya tuh gak gitu bagus. Secara tonality. Cuman secara. Timber. One of the best. If not the best. Di kelas harganya dia. Yang sayang sekali tidak begitu bagus. Oke guys. That's it for the video. Ya. Jangan lupa untuk nonton video. Keempat. Tentang iPhone lawan IEM. Gue yakin. Video akan pedes dan panas. Dan akan menimbulkan kontroversi. Karena mau gak mau. Gue harus membicarakan kebena. Tanda kutip kebenaran. Bukan kebenaran juga sih. Gue rasa semua. Rata-rata kebanyakan orang juga sudah tau ya. Kan ini. Ataupun gue ingin. Mengeluarkan opini gue. Tentang headphone lawan IEM. Jadi ya itulah. Video kali ini. See you next time. Godspeed. having a look. Sayang at. See you oh. My hair loss. Isang at khimса ang lupa. Onsосoku tau. Guide hai mulut5 ok. Set cricket.